Oke teman-teman, kembali lagi di channel FHR Project Nah, kali ini kita bakal ngebahas kondisi buang saleh sih lebih tepatnya ya ini karena perbuatan semua yudip yuk kita tonton videonya teman-teman seperti biasa, kita pake dulu headset biar suaranya kagak bocor suaranya jernih teman-teman 1, 2, 3, record oke teman-teman, jadi sebelum itu kita juga mau ke Instagramnya dulu Bang Saleh ya Bismillahirrahmanirrahim eh bentar-bentar wow, suaranya Bang Saleh keren banget tapi tangannya gak agak beset-beset gitu sebenarnya Bang Saleh sumpah keren banget sumpah keren ili kattar khir hada khir hafizam miwa ayis asyadu anna muhammad rasulullah suaranya bagus banget ah, gila-gila asyadu anna muhammad rasulullah bagus-bagusnya tadi sudah ajan sholawatan enggak lah kayak gitu jadi aduh aduh bang Saleh, jangan begitu lah kayaknya ini ini gua bingung deh ada kedua kepribadian kadang-kadang dia eh ngaji, itu gua suka kalau bagiannya kadang-kadang dia nyeksa diri dia sendiri kadang-kadang dia marah itu dua kepribadian apa bisa disebut depresi jadi ya jadanya parah kau wah yudip kamu tinggal menyelesaikan secara baik-baik mungkin bang Saleh juga gak akan kayak gini kondisinya ah tada ah liatin kuat lagi berapa kali dikasih tau sudah tau kayak gini capek aduh karena gua temanan sama wajib ini, ini masalah apa lagi ini masalah apa ini yudip gitu loh jadi gua yang diserang sama wajib dan dari pihak Saleh dari pihak si Ayub cuma bisa ngompor-ngomporin netizen dia bilang gua gini-gini-gini gua minta duit men duit lu gak sebanyak duit gua gua kasih tau gua diem karena gua udah males banget gua bisa gak ingin di saat gua serius orangnya malah pergi gua gak pernah bilang lu ikut campur di masalah ini dan gua gak pernah sama sekali nyebut nama lu atau apapun itu dalam merertian lu ikut ke masalah ini gua ngalah gua malah merasa bersalah dan anehnya adalah kenapa sesudah hampir pudar baru nongol dan angkat bicara kemarin ngapain gimana ya emang dia kagak kagak bilang aduh bingung bingung si Rangga ini waduh masalah udah mau selesai tinggal lagi masalah baru teman-teman jadi perperangannya makin banyak cabang ya Vito muncul Rangga muncul Ayub muncul siapa lagi yang bakal ikut bergabung disini yang gua tau cuma Wahyudib urusan lu sama Ayub atau siapapun itu bukan urusan gua jadi jangan bawa nama-nama gua inti dari intinya adalah gua gak merasa ada masalah sama lu dan gua gak mau gak mau gak mau urusan sama lu lah aku udah coba bikin suasana dingin dalam rumah semuanya tapi kenapa apalagi ini kayaknya kita harus kita harus nonton video dari si Rangga sih masalah duit kalau lu tanya disini gua yang tersakiti men tapi gua sabar gua berusaha masalah ini jadi kelar tapi lu semua bara kemana ngaca tapi ya yaudahlah kasian gak ada konten jadi ngomel-ngomel gak jelas bismillah gak apa-apa bang buat makan kalimatnya kalimatnya menyelesaikan semua kalimat ini Rangga kenapa teman-teman oke kita buka youtube dulu si Rangga kenapa ada masalah apa sih ah padahal gua cuma pengen ngecek doang kondisinya tapi tiba-tiba kok kok dia eh Rangga apa ini Rangga apa sih namanya coba lah Rangga yang kayak saya dulu nah ini dia Rangga 7 9 jangan macam jangan macam-macam kalian bertiga waduh waduh si Rangga ikut campur teman-teman ini kalau dari teman-teman ya ngaco nih ngaco ngaco nih ngaco ngaco si Rangga ikut campur padahal gua cuma pengen let kondisi halo 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 oke oke jadi kali ini aku gak mau banyak bacot jadi aku mau langsung aja ke topiknya jadi buat kalian yang baru bergabung di channel saya jangan lupa klik like komen share terdasar terima kasih karena tanpa kalian saya bukan apa-apa cuy boleh sab video ini khusus buat saleh ayub dan wahyudib oke karena selama ini aku selalu dikaitkan dalam masalah kalian bertiga dan sebelumnya aku juga udah pernah bilang aku gak mau ikut campur dalam masalah kalian tapi aku selalu dikaitkan dalam masalah kalian dan si wahyudib sudah angkat bicara kemarin bahwasannya aku gak pernah ikut campur dalam masalah kalian oke jadi sekarang saleh sama si ayub si ayub gimana ya gak ikut campur tapi disiap masalah itu ada si rangga begitu ini ini gimana ya gak dibilang gak ikut campur tapi disetiap masalah pasti ada rangga dan rangga kenapa lo masuk kontennya si wahyudib nah gimana dan sekarang lo pergi ke semarang bersama wahyudib apakah itu yang dinamakannya gak ikut campur oke lo ngebantu temen ya tapi lo positif bakal kena karena lo tau temen lo salah dan si bang saleh juga salah tapi ya ya dibilah ya kenapa kamu gak bantu menetralkan aja nah gimana temen-temen menurut kalian kita tonton aja yuk salius menggiring publik kalau aku ikut campur dalam masalah kalian dan si saleh gak ngomong apa-apa ke publik aku gak tau kenapa dia gak ngomong apa-apa ya jadi disini gue mau ngelepasin diri gue dari masalah kalian ini oke ya gue gak tau masalah kalian itu masalah serius mau settingnya apa segala macem gue gak mau tau gue gak mau ikut campur dan yang gue minta buat lo saleh gue minta lo bikin klarifikasi atau snapgram apa segala macem lo bilang bahwasannya aku gak ikut campur dalam masalah lo soalnya aku banyak banget diserang sama netizen-netizennya lo terus jadi gue paham tadi kenapa si saleh buat story kayak gitu bang saleh gak pernah ngomong lo ikut campur si rangga dan lo nyebut nama si saleh dan akhirnya si saleh kesenggol dan dia marah lagi makin panjang ya wajar dong aku bikin video kayak gini karena aku gak pernah ikut campur dalam masalah kalian tapi aku selalu di bawah-bawah dalam masalah kalian oke dan aku mau buat lo saleh dan siapa lo ayuk lo bikin video klarifikasi tentang bawah sanya aku gak ikut campur dalam masalah kalian kalau enggak kalian bakalan gue permaluin di publik jadi jangan main-main sama gue oke lo mungkin kayak bilang gini-gini netizen kalian nyerang-nyerang gue dan kalian diam dong gak angkat bicara gitu loh sedangkan aku selama ini gak pernah bikin video tentang kalian tapi kalian selalu bikin video tentang aku terutama lo ayuk dan apa isu-isu kalian yang soal uang-uang gue gak butuh men duit gue udah banyak sumpah duit gue udah banyak kok dia jadi kayak gatularan wahyu dip ya sombong sekali guys gue gak butuh uang-uang kayak gitu ya jadi kalian jangan kaitin gue lah jadi kalau kalian masih mau aman mending kalian bikin klarifikasi kalau enggak gue bakal permaluin kalian di publik oke gue bakal nunggu semoga aja ini bakal di nunjukin kemaluannya ke publik kayak apa sih apakah menurut kalian apa sih gue gak bohong dan gue gak kenal kalian siapa gitu tapi kalian gak mau ngangkat bicara jadi biar aku yang ngangkat bicara disini sekarang oke jadi aku ngangkat bicara disini jadi aku enggak mau lagi disangkut pautin dalam masalah kalian tapi kalau kalian gak mau kalau bikin klarifikasi atau bikin snapgram bahwasannya aku gak ikut dalam masalah kalian kalian lihat aja gue bakal permalukan kalian di depan publik di depan satu Indonesia karena disini gak ada orang lain yang diserang gue karena gue temanan sama wahyu dip gitu loh jadi gue yang diserang sama wahyu dip dan dari pihak sale diam dari pihak si Ayub cuma bisa ngompor-ngomporin netizen dia bilang gue gini-gini gue minta duit men duit lu gak sebanyak duit gue gue kasih tau gue gampar juga kepala lu pakai duit gue gak butuh duit-duit duit-duit gue ada banyak jangan mentang-mentang aku satu rumah sama wahyu dip aku mau dikait-kaitkan sama masalah kalian gitu loh ya gue gak tau ini masalah serius atau masalah settingan gue gak mau tau jadi kalau kalian masih mau permasalahannya makin panjang ini kayaknya ini sir enggak ikut campur guys aman gitu jadi gue harap kalian bikin video lah ini video setidaknya bikin klarifikasi bahwasannya aku gak ikut campur dalam masalah kalian kalau enggak seperti yang aku bilang tadi kalian bakal aku permaluin di depan publik disini gue bukannya mau matiin rejeki kalian ya tapi setidaknya kalian harus angkat bicara juga dong disaat aku tersudutkan kayak gini disaat aku tersudutkan terpojokkan tapi kalian malah diam dan yang si bule juga nambah-nambahin giring publik dan pihaknya si saleh juga udah mau angkat bicara sama sekali jadi itu maksudnya apa jadi kalau kalian mau perpanjang masalah yaudah gue bakal permaluin kalian semua ini kayaknya bakal terus berlanjut temen-temen bermasalah ini wah gila ini si rangga mulai ikut campur kok kira dia bakal nge-netralin ya guys jangan main-main sama gue boy gue tahu cara kalian main kayak mana gue gak bilang kalian setingan atau drama apa segala macam lah gue gak gue gak mau bilang kayak gitu yang penting gue tahu lah apa ini vlog kalian gue tahu jadi jangan main sama gue jadi gue mohon kalian bikin video kelarifikasinya atau kalian bikin snapgram apa segala macam bilang kalau gue gak ikut campur dalam masalah kalian gue gak kenal kalian siapa terus gak kenal do you want to grow your youtube channel do you want to earn more views more subscribers more watch time gue gak tahu kalian siapa apa sih yang gak gue tahu dari kalian tuh tau semua gue men apa yang gak gue tahu apa lagi yang harus aku bilang gak ada lagi aku cuma mau nyampaikan itu jadi tujuannya ya buat saleh ayuk wajib ya walaupun gue serta rumah sama wahidip jadi gue mau buat saleh dan si ayub kalian bikin video ayah si wahidip bahwasannya aku tuh enggak ya 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 gimana ya kenapa lo harus minta kelepikasi gitu lo udah diem udah emang lo kagak ikut sih cuma sekarang lo jatohnya jadi ikut nih nah adahlah kita tonton aja karena apa di dalam ini semua aku yang kena dan gak ada feedbacknya ke aku aku seribu rupiah pun satu sen pun gak dapat duit men dari video-video yang kalian buat apa segala macam aku gak dapat duit tapi nama aku selalu dibawa-bawa gitu loh tapi kalian malah diam aja gitu this is bisnis men nama aku udah dibawa-bawa gitu jadi kalau kalian mau aman ya udah bikin videonya tapi kalau kalian gak mau aman jangan kalian pikir aku selama ini diam diam gak bikin video apa segala macam itu diam diam doang enggak men aku tuh mikir mikir karena nama aku selalu dibawa-bawa padahal aku gak ada ikut campur dalam masalah kalian apa segala macam tapi kalian malah diam aja gitu kayak gak punya disudutkan disudutkan di fitnal apa segala macam tapi kalian milih diam jadi sekarang biar aku yang angkat bicara jadi kalau kalian gak mau bikin video itu yaudah gue gak mau drama drama apa segala macam gue gak mau gak butuh drama dari kalian apa segala macam gak butuh sumpah gak butuh banget gue jadi buat kalian semua netizen tolong take si saleh si ayuk si wahidip masalah wahidip gue bisa kasih tau sendiri wahidip karena wahidip udah pernah angkat bicara wahidip wahidip udah pernah angkat bicara kebawasannya aku campur masalah tapi orang berdua ini terutama si saleh ini enggak enggak si saleh dia tahu kalau aku disudutkan disini ya ah gimana ya si saleh aja kondisi kayak gitu aduh udah gue makin pusing nge-reaction mereka itu gue makin pusing teman-teman jalurnya kemana sih kayak endingnya itu kesini kesana balik lagi kesini kesana balik lagi satu lagi satu jalan satu belum selesai muncul jalan baru si rangga apa pojok pojokkan diikut campurkan dalam masalah ini tapi dia enggak pernah mau angkat bicara kenapa itu terus masalah si bule men si bule itu apa sih mohon maaf ya bule miskin itu enggak ada duitnya ngomongnya ngomong duit tiap hari ngomong duit enggak ada duitnya gue kasih tau enggak ada duitnya uang kayak gitu terus dia giring public terus bahwasanya aku tuh ikut campur dalam masalah mereka ini apa ini aku ikut campur dalam masalah kalian yang gua enggak terima dalam masalah mereka ini apa duit 150 juta kemarin gua sama Wahyudip liburan ke Semarang terus pas ada masalah sama Wahyudip hatinya si Wahyudip bawa kabur duit 150 juta men terus posisinya gua lagi sama Wahyudip disitu lagi sama dan gua ikut diserang diserang netizen kalian dibilang ditaram dicerang kalian bawa kabur uang gitu jangan sampai masalah ini gua bongkar semua netizen kalian hebat banget netizen ayo serang netizen indonesia hebat banget bisa membuat mental seorang tahun gua gak butuh 150 juta gua pernah nunjukin si saldo gua di Instagram gua gimana si saldo gua gak butuh gua gak main 150 juta duit gua udah eme-eme-eman men gak butuh gua 150 juta sumpah gak butuh apalagi duit gaib gitu gua gak tau itu duit beneran atau duit apa gitu gua mau kalian bikin klarifikasi lepasin gua dari masalah kalian ini kalian kasih tau ke netizen kalian buat lo sahaja lo kasih tau ke netizen netizen gua juga rame men cuma gua gak mau ikut campur dalam masalah kalian netizen dia rame kita lihat ya gua penasaran sama komen bang raga kenapa dibawa-bawa padahal dia kan gak ikut campur oke netizen lu juga nanti pindah ke salai gara-gara settingan buang lah kesombongan anda karena harta tata hanya titipan hem dahani kau pintar sekali hem dani agamanya pasti dia nilainya 80 pasti 80 pintar banget mental sosmed content creator tapi serasa jadi jagoan sosmed oh pengusaha besar aja gak pernah pamer kekayaan lo cuma 11 11 M apa 11 M aja belagu minta dipukulin sekampung DM gua kalau ke Jakarta pasal minggu disini kalau nyali lu banyak wey panel panel yang namanya panel lo lo jagoan panel lo pasti jagoan preman di pasar minggu Jakarta pasar minggu senin oh panel guys kalau kalian ketemu panel sampein salam gue panel selamat ikram tolong konten mu udah gak seasik dulu bang notif dari mu juga udah gak lagi kami tunggu tubuh ini netizen dia keliat kayak gini netizen bang bukan diserang mereka cuma mau abang menasehati sahabat abang yang anggap diserang netizen amizah nama lo susah banget tapi lo lo keren banget nama lo susah tapi lo keren sip ini 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 permasalahannya seperti ini 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 orang yang salah satu di Indonesia harus dilestarikan temen-temen keren banget dia kembalikan rangga yang dulu yang haluskan pada kembalikan rangga ini netizen mu tuh lihat nih firman 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 kamu kamu pinter firman kita bantu like dia firman nah dia pinter gue saranin aja lah cari temen yang baik aja lah tau sendiri wahyudip udah tau kayak gitu tapi lo gak mikir panjang lo gak mikir dia ngatain orang yang udah meninggal panel 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 lagi temen-temen panel lo suara dimana sih panel gue pengen ikut dah salah pergaulan udah bro dia udah lebih ngerti karena dia udah lebih dewasa oke ibaratnya kayak gini ketika lo berteman dengan orang yang mau parah minyak wangi maka lo bakal wangi jika lo berteman dengan orang yang bau busuk maka lo bakal bau busuk seperti itu rangga kalau lo pengen gak mau kena berarti lo jangan temenan jangan terlalu deket dengan wahyu di temenan gak apa-apa si rahmat rahmi cuma kalau terlalu deket maka lo bakal kena efek imbas bussnya oke eh mungkin netizen lo kalau diadu sama netizen gue ya gue tau siapa yang menang jadi gue gak mau tau disini dan gue gak mau ikut campur dalam masalah kalian oke jadi eh anjir salah kan kena iklannya sih rangga lagi guys bantuin gue guys gimana caranya ini biar gue bisa punya banyak duit gue cuma minta itu doang kalian bikin video klarifikasinya atau bikin video gak usah banyak-banyak di snapgram kalian aja lah di instagram kan di apa segala macem kalian bilang kalau aku tuh gak ikut campur dalam masalah kalian dan jangan ketekan aku ke masalah kalian kalau kalian mau aman kalau gak gue bakal bikin kalian semua malu semalu malunya di depan publik satu Indonesia gue bakal bikin kalian malu karena gue tau kedok kalian semua oke jadi daripada gue bacot banyak banget disini ini udah itu aja lah videonya ya teman-teman dan jangan lupa tag mereka semua yang berkaitan disini di tag semua bahwasannya aku tuh gak ikut dalam masalah mereka tapi mereka malah milih diam gitu diam aja biar apa ya kalian diam-diam gitu jangan diam-diam gitulah harus kalian garis bawahi adalah disini gue gak ada bilang kalian drama atau settingan oke oke akhirnya dia mempertegas tadi dari ucapan dia dia bilang settingan drama oke gimana sih kesal juga gue untuk netizen Rangga apakah disini ada netizen Rangga teman-teman yuk komen yang dukung Rangga yang dukung Wahyudip yang dukung Saleh tapi kalau Wahyudip kayaknya sih dari kemarin kagak ada yang komen sih Wahyudip oke Rangga aja teman-teman Rangga sama Saleh gimana nih teman-teman ih waduh kacau nih permasalahannya makin terus berpanjang teman-teman jadi ini jalannya kayak gak akan henti-henti nih kita lihat sampai mana pemberhentian mereka jadi gue sebenernya udah kagak enak ya nge-reaction kayak gitu tapi ya kalian yang nonton banyak jadi akhirnya gue terus terus berkarya ngebantu kalian menerjemahkan semua kalimat kalimat yang ada di Instagramnya Saleh oke oke gue doa gue mau doa dulu sih semoga Bang Saleh lo cepet gak depresi lagi kurangin lah mukul-mukul tembok banyak lah ngaji salah satunya ya suara lo bagus banget sih ngaji azan apalagi gue gue ngerasa berdosa berdosa mendengar suara dia oke semangat buat Saleh dan makasih buat kalian yang udah mampir disini jangan lupa klik tombol subscribe ya kita temusin 1k subscriber kalau 1k gue mau ngasih apa pulsa kali ya ya dadah teman-teman dan makasih yang udah nampir sini bye dai TWO tak 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 tak